Hai ini sekarang kita mau perbaikin ini sebelumnya dashboard ini hidup ya bermasalah di sini nih jadi kalau misalkan di goyang-goyangin dia bisa nyala nah ini nggak bisa hidup sama sekali kita coba cek ya kita coba tes ini nggak nyala ya sekarang kita coba cek ini ada powernya apa enggak kita pakai GoPro kan colokannya sama nih kita pakai GoPro kita coba colok harusnya dia hidup ya dia nggak hidup kemungkinan dia mati ya di sini nih kemungkinan rusak di sebagian sebelah sininya ini jadi kita coba potong aja langsung kita potong kita coba cek ini dia ada arusnya nggak di sini ini coba kita coba cek Hai negatifnya di sini Hai positifnya di sini Hai nih dia darus tuh dihidup ya di sini Hai tuh ada hidup kecil kalau kita nyahidupin ada arus tetap ada arus di sini ada arus hai oke sekarang fix berarti ininya kita ganti ya terus ke nih kemudian kita cek coba kita copot dulu dulu ini nah sekarang kita coba cek ini ada powernya atau enggak kemarin juga sebelumnya ini rusak ya sport sininya sekarang coba kita hidupin mobilnya ini coba kita nyalain Hai dipakai colokan yang langsung ke Lighter Hai ini juga nggak hidup kayaknya nih Nah itu bunyi dia bunyi tapi enggak enggak bisa nyala Hai ini dengerin diam Hai tuh bunyi tapi enggak enggak keluar layar untuk ngecek di nil ada listriknya atau enggak Hai ini ada listriknya dia tuh ngecas berarti ini listriknya ada berarti port sininya yang rusak ini nanti coba kita coba cek kita bongkar Oke lanjut nanti ya di sekarang kita coba bongkar ya kita coba lepasin hai hai oke alat bantu seperti ini hai 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 koknya perlahan ini untuk ada LCD ya di sini LCD jadi bukannya masih hati-hati kita pinggirnya di sini seperti ini aja Hai tapi kan udah ketawa dicolokin nggak nggak hidup ya Ayo kita coba lihat di posisi sini nih saya coba Zoom jadi di sini ada tulisannya ada 5V sama di ground nih kita jumper aja ini gua udah udah kebakar nih dia port mini USB udah kebakar jadi ini kita ini jumper aja dari titik ini di sini ada titiknya kan Hai ini nih画nya dan sini ini 5V tulisannya ini G ground nih tulisannya ground jadi kita jumper hai 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 Ini sekarang coba kita pasang. Jadi sudah selesai. Sekarang coba kita pasang di sini, ke tempatnya. Jadi ini hitam ke ground, netral. Kita kasih selesai bakar dulu. Kemudian baterai. Bat itu di sini dia kuning. Dari power ini, dashcamnya warnanya kuning ya. Sedangkan tadi saya di sana tadi pakenya warnanya merah. Jadi agak kebalik untuk warnanya di sini. Warna dia pakai bednya itu warnanya. Nah ini hidup. Ini hidup ya berhasil ya. Oh, warning up. Oh, undetected rear camera. Rear camera ini di sini. Bismillah. Bat. Kemudian yang merah di bat di dashcam ini dia merah itu dia ACC. Tadi saya ACC pakenya warnanya kuning. Jadi nggak tahu kan. Mungkin nggak tahu dia yang kebalik atau saya yang kebalik. Tapi untuk standar warna sih biasanya kalau di Marvel tuh saya biasa pakai merah. Ini kuning. Fungsinya dia untuk mematikan ya. Kalian hidup. Dia kalau ini nyambung untuk trigger mematikan dan menghidupkan. Nah. Sebelum kita bakar, kita tes dulu. Kunci mobil. Tuh, welcome nyala dia. Kemudian tes kamera depan hidup. Kemudian ketika mati. Tek, tek. Nah ini harusnya mati dia. Langsung goodbye. Tuh, lah. Sip, bagus. Berarti berfungsi ya. Baik demikian. Tips dan tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga terinspirasi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya... Kayak! Jangan capai. Kayak! Kayak. Premisi. Tempask.. 위해 langsung liquid-dangerian laboratorium. Hei-carik yang harusодah muted. Kami. takich Yea without me ALL 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 todo reibo There Dress vass, vass, vass selamat menikmati selamat menikmati